Halo semua, balik lagi di Shanin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Hai, hai. Oke, buat kalian yang selalu nanyain, Bang, kemana aja nggak upload? Aku sudah bolos demi nonton kamu. Ya, sorry bro ya, karena PC gue, komputer gue lagi tidak bisa diajak main game. Jadi, yuk kita kembali nostalgia ke konten kita mbak setahun yang lalu mungkin ya. Oh iya, setahun ya. Nah, tepat setahun yang lalu kita akan sering membongkar, men-investigasi semua rahasia yang tertangkap oleh Google Earth dan Google Map. Nah, sekarang kita akan... Eh, Pak, BTW, ada yang nungguin loh, Pak. Ada yang... Gue nungguin nih udah 9 bulan, Bang. Iya, lu nggak upload-upload lagi Google Earth. Kamu lupa sama konten yang seru itu gitu kan. Yuk, kita memainkannya lagi. Bukan memainkan lah, investigasi lagi. Dan kali ini, Google Earth pertama video gue itu, gue membongkar tekstur alien, pegunungan yang literally itu muka alien. Itu di episode pertama, itu setahun yang lalu, kalau nggak salah mbak. Antartika. Antartika. Dan sekarang gue akan bahas Antartika lagi. Karena Antartika ini menyimpan banyak sekali. Banyak sekali apa itu? Banyak sekali rahasia yang tertangkap oleh kamera Google Earth. Bahkan banyak dari itu diumpet-umpetin gitu loh. Padahal itu bisa diteliti, cuman diumpet-umpetin sama Google. Bahkan dihapus gitu loh mbak. Biar nggak ketahuan. Begitu, katanya konspirasinya. Nah, jadi Antartika ini kenapa banyak menyimpan misteri sih, konspirasi banyak banget sih. Karena di Antartika itu, mereka itu, para ilmuwan itu, itu hanya bisa tinggal ya, paling di pinggir-pinggirnya saja mbak. Gitu loh. Tapi kalau sudah di tengah, ini kan kita masih di pinggir nih. Tuh, ini termasuk masih di pinggir lah ya. Cuman kalau di tengah, ini tuh nggak ada apa-apa gitu. Bahkan pingguin-pingguin pun, mahluk hidup pun, itu lebih banyak hidup di pinggir sini mbak. Kalau di tengah-tengah ini, itu semua es gitu loh. Karena itu dinginnya luar biasa, sangat dingin sekali gitu loh. Dibanding di sini ya? Dibanding di pinggir sini. Pinggir sini masih bisa lah diajak untuk hidup lah gitu ya. Walaupun tetap tidak sempurna untuk dikatakan tempat tinggal gitu loh. Oh iya, iya, iya. Nah makanya mereka semua di sini bukan tinggal di sini. Bukan bikin klaster, bukan. Bukan bikin klaster perumahan, bukan. Tetapi mereka itu ya untuk meneliti gitu dari berbagai macam negara ilmuwan-ilmuwan ini. Kalian lihat seperti pesawat dan segala macam itu. Oke, kita balik lagi ke topik yang akan gue bahas di sini. Itu tentang ada sosok manusia raksasa, atau banyak sekali yang bilang Bigfoot, atau banyak sekali yang bilang itu alien mbak. Dan juga ada piramida juga, ada piringan juga, terus ada unidentified object juga, a.k.a. UFO. Itu juga ada katanya, tertangkap di sini. Tapi juga nanti akan gue kasih tau bahwasannya banyak sekali ilmuwan yang membantah-bantah juga mbak tentang hal itu gitu loh. Makanya nanti tentu akan ada banyak sekali perdebatan di sini. Langsung aja di sini koordinatnya sosok manusia Antartika yang pertama di sini ya. Kita lihat dulu ya, karena nanti kita akan menjelajahi dari waktu ke waktu. Karena citra satelit dari Google Earth ini, itu banyak sekali mbak database-nya. Mulai dari tahun 1990-an, tahun 2000, 2004, 2009. Itu ada semua lengkap bisa kita arungi di sini mbak. Gitu loh ya. Nah, fotonya tuh ada di sini ya. Nih, kalian sadar gak ada di sini di mana? Nah, iya bener bang, di sini bang. Nah, ini dia. Boom. Kalau kalian lihat, wah bang gede sekali ya bang ya. Enggak, ini sebenernya gak gede gitu loh. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat, maksud kamu apa bang? Kalau kita melihat dari atas dulu, boom. Berarti apa? Kecil banget kan dari sini. Dan ini luar biasa besar sekali loh Antartika tuh. Mbak, lihat deh. Dan ini berada di pinggiran gitu. Jadi sangat make sense, semisal kalau ada makhluk hidup di pinggiran sini. Kalau ingin meneliti gitu kan para ilmuwan. Tetapi, ini bukan ilmuwan guys gitu loh. Masa gede banget ilmuannya itu gitu loh. Karena banyak sekali rumornya. Ini kata netizen luar negeri ya. Mereka bilang ini adalah manusia ya. Tetapi dibantah sama ilmuwan. Kalau ternyata ini hanyalah bebatuan. Yang diselimuti oleh salju. Begitu, mbak? Kebetulan aja. Kebetulan aja. Dan kalau kita tarik garis ya, kita akan coba ukur dalam satuan meter aja ya. Kita dari kepalanya, kakinya ya. Kita tarik kaki-kaki sini deh. Nah, berapa tuh? 23 meteran. Iya, 23 meter. Nah, bahkan manusia aja dengan tinggi 2 meter itu aja, itu udah sering benjol. Karena kejedot, langit-langit atau genteng, tembok gitu ya. Iya, gede banget ya. Kan 2 meter aja manusia aja udah tinggi banget gitu ya. Ini 23 meter gitu. Jadi, kalau dibilang ini manusia, ya tidak mungkin lah. Kecuali manusia zaman dulu yang katanya tingginya segedung gitu ya, mbak ya. Bahkan katanya ada yang setinggi gunung ya. Iya, katanya ada yang setinggi gunung katanya. Tapi kita nggak bahas itu. Gue akan bahas yang kita lihat aja di sini, gosip-gosipnya gitu ya. Tuh, kalian lihat. Ini kecil kalau kita dari atas. Cuma kalau kita sudah ukur dengan satuan peta juga bantuan dari dia. Ini kan dia udah langsung kalibrasi sama skala peta gitu ya. Kita mau ngezoom begini kek, gimana kek? Itu tetap kalibrasinya sama. 23 meter. Kalian bisa cobain sendiri aja di rumah gitu ya. Nah, intinya banyak yang bilang ini manusia, ini alien. Alien yang mempunyai rumahnya. Rumahnya itu piramid. Karena piramid juga ada di Antartika ya. Gue salah ngomong tadi ya. Gue tadi pengen ngomong Atlantik gitu. Salah. Nah, jadi banyak yang netizen yang bilang ini tuh alien. Dan rumahnya itu di piramida yang ada di Antartika. Yang nanti kita akan lihat piramidanya gitu ya. Itu gosipnya. Tapi ternyata, kata ilmuwan ya. Untuk sementara ini, ini tuh bisa saja bebatuan. Ya, bebatuan yang diselimuti oleh salju. Gitu. Katanya. Percaya gak lupa? Ya, kita gak tau. Gue belum pernah kesana gitu kan. Dan ini, ini adalah foto citra satelit tahun 2009. Kalian bisa lihat di kursor gue ini. Oke? Dan kalau kita pengen throwback, atau kita melihat masa lalu, kita hanya bisa dalam ruang ringkup ngezoom gini. Kita cuma bisa melihat di Desember 1999. Yang dimana, Google Earth ini belum ada. Masih dikembangkan oleh perusahaan yang nanti dibeli sama si pihak Google ini, mbak. Dan baru deh muncul Google Earth. Jadi bisa saja, ini foto-foto ini, ini sebelum diambil alih oleh pihak Google. Google Earth ini. Belum. Nah, jadi ini masih prototipe lah. Bisa juga. Makanya gambarnya burik ya, mbak ya. Percobaan ya. Masih percobaan. Sampai nanti dibeli sama Google. Itu enaknya ilmuwan, guys. Kalian nyiptain sesuatu, dibeli sama pengusaha. Yaudah, biarin aja dibeli. Sisanya kalian nikmatin hidup gitu kan. Iya. Ya, proyek kalian. Iya, dari hasil penelitian kalian. Dan akhirnya berguna kan. Tukang Gojek pake Google Map gitu kan, mbak ya. GPS, segala macem itu. Nah, kita cuma bisa melihat ada dua citra satelit gambar doang sayangnya disini. Tapi gue sempat iseng ya. Gue coba mainin zoomnya disini. Gue mainin zoomnya disini tuh. Tandul ya. Nah, tuh. Agak glitch. Kalian lihat deh di kiri atas nanti. Tuh. Tuh, terdapat banyak sekali ternyata. Gitu kan. Cuman sayangnya. Cuman sayangnya dia hilang lagi. Kita nggak dibolehin tuh. Kita hanya boleh pas jauhnya doang, mbak. Pas deketnya nggak boleh. Ini kita bisa ngelihat tahun 2012 lho, mbak. Tapi sayangnya, saat kita zoom, kita hanya beri pilihan dua pilihan saja tuh. Tuh. Dan bahkan, ada sebenarnya pilihan paling terakhir. Itu 1985. Itu bener-bener jelek banget gambarnya. Wajar. 85. Belum tentu. Orang tua kalian gitu juga. Lahir gitu. Kita juga belum pada lahir ya, mbak ya. Iya. Eh, tapi memang belum banget. Iya, gue juga sekarang baru lulus SMA ya. Apa SMP, gue? Kayaknya Estir. Oke, balik lagi ke topik. Jadi gitu. Sayangnya cuman ada tiga fase gambar. Gitu lho. Dan gue pengen cheating. Di sini gue kan kehalang nih sama koordinat ini kan, mbak. Gue akan coba cari manual aja deh. Biar koordinat ini nggak ngalangin. Biar kita nanti bisa lihat saat kita nge-zoom out gini. Kita kan nanti bakal dikasih banyak sekali opsi nih. Kalian lihat tuh. Jadi nanti insya Allah kelihatan. Bener nggak, mbak? Iya. Tuh. Tuh. Kan setidaknya gue dikasih opsi kelihatan dikitu. Dan nggak kehalingan gitu ya. Nggak kehalingan kan. Kita lihat 2006 deh. Tuh. Begitu kan. Nggak kehalingan. Gue akan setting dulu guys. Biar nggak nalangin nih koordinatnya. Nah, di sini gue sudah mengulang Google Earth-nya. Itu dikarenakan kita kan pengen manual kan, mbak. Cuman agak tricky di sini. Karena di sini kalau manual agak susah nih. Karena kita tidak berpacu dengan koordinat. Alias mencari sendiri. Iya, mencari sendiri. Seperti ilmuwan. Nah, nih. Nice. Kita tangkap ya. Kita langsung ubah citra foto, citra satelitnya. Kita baru dipilih. Dikasih tiga pilihan. Kita ke atas. Nah, udah banyak tadi teman ngeglitz, ngeselin. Oke. Nah, dapet? Sial, nggak dapet. Ini kapan kelihatannya kalau begini? Tadi gue sempat bisa kok dapet kok. Tuh. Sial, nggak dapet kok. Nah, tuh. Padahal tadi dapet loh. Kalau kalian lihat, kalian riwan aja videonya. Saat kita terhalang oleh angka koordinat itu. Kita sebenarnya dapet tuh, mbak. Lebih deket dibanding ini. Cuman ini agak jauhan gitu. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita coba tarik. Ini kan foto aslinya itu kan foto 2009 ya. Ini bener-bener bagus. Dan memang munculnya di foto citra satelit tahun 2009. Coba kita mundurin ke 2008. Ini sayang sekali butek semua sisanya. Butek, butek, butek semua. Ini kayaknya ngeglitz deh. Emang aplikasinya yang udah nyediain emang begini doang gitu. Nah, ini 1997 hampir sama. Nah, ini bedanya tuh bukan di sini guys. Ini mungkin masih sama gitu. Cuman bedanya mungkin di sudut Antartika yang lain. Itu mungkin perbedaannya. Jadi kalian jangan bilang fotonya sama kok bang. Semua sama. Iya, satu titik sama. Cuman titik elang-elang yang lainnya itu beda gitu guys. Nah, di 2010 hampir sama semua ya. Ape 2020. Tuh, begini tuh. Kita zoom lagi ilang deh pasti tuh. Ape 2009 doang. Kayak begitu bro. Jadi, untuk fotonya itu hanya satu versi bentuk aja. Jika kalian pengen melihatnya dari lini masa. Itu. Nah, sekarang kita pergi ke sosok manusia kedua ya. Oke, kita copy. Habis itu kita paste di sini. Oke, kita balikin ke masa awal. Ya, gelap, hitam, ngeglitz. Oke, yuk kita tempel. Kita cari. Nah, sosok manusia berikutnya itu tidak jauh dari tempat sih itu gitu loh. Dan itu berada di pulau seberangnya Antartika gitu mbak. Dan katanya sosok manusia ini banyak netizen-netizen bule yang kesel. Kenapa kesel? Karena tidak terlalu jelas di sini. Gue juga kurang bisa nemu di mana lokasinya, letaknya itu apa maksudnya gitu loh. Kalian bisa lihat kan? Burem sekali kan? Mungkin Google itu nyuruh kita melihat di tahun 2007. Tuh, kok putih? Wah, salju semua. Oke, belum ter-cover semua ya. Jelek sekali. Di 2022 sama, apalagi 2000. Nah, ini ini mendingan lah. Jadul benar ini. Jadi gue masih bingung itu koordinat itu mana letak manusianya. Coba, di mana manusia-manusianya? Di mana mbak? Ini kali yang hitam-hitam kali. Gue gak ngerti. Ini koordinatnya. Ya, orang bule yang punya gitu ya. Nah, sekarang kita coba wajah manusia. Kita next ya guys. Kita lihat nih. Kita coba. Balikin lagi ke lini masa sekarang. Kita hapus. Kita tempel. Kita langsung search. Oke. Dia lagi loading. Wuh, luar biasa. Kita balik lagi ke tempat. Kita hampir deket tempat yang itu mbak. Yang pertama ya. Yang pertama gitu. Apa maksudnya manusia? Di mana? Apakah ini manusianya? Oh, gunungnya nonjol ya mbak tuh. Apakah ini? Bukan ini bebatuan ini. Karena kan sebenarnya Antartika itu kan bebatuan gitu. Diselimutin salju gitu. Maksudnya banyak sekali bebatuan gitu loh mbak. Yang membentuk pegunungan seolah-olah gitu loh ya. Itu. Dan ya ini mbak emot batu. Jadi gini, jadi gini. Kalau kalian nanya ini hitam-hitam apa bang? Ini tuh sebenarnya cahaya. Jadi matahari mungkin lagi menyinari-nya. Disini nih. Di kursor sini. Nah kebetul bayangannya ditangkep lah sama citra satelit. Yaudah ini berbentuk seperti ini. Dan sebenarnya bentuk ini yang kalian harus salahin ya gunungnya. Berarti sebenarnya gunung ini mempunyai bentuk manusia batu. Emot batu gitu loh. Jadi saat terkena cahaya, yaudah gunung yang ini dapat membentuk hidung. Kedua gunung ini nih membentuk bibir. Ini jidat. Ini mata emot batu sebenarnya gitu. Oh jadi ini yang dimaksud. Oke oke oke. Boleh lah. Selingan lucu lah ya mbak ya. Oke piringan. Nah apa yang dimaksud piringan? Ini berarti ini sama aja unidentified object mungkin gitu ya. Jadi pufo gitu ya. Nah coba deh kita ganti ini. Kita mumpung masih disini ya sebelum kita ganti ke koordinat lain ya. Kita coba ganti waktunya ke malam. Gak ada ngaruh sih. Ini cuma tampilan misal gelap. Kalau gelap ya seperti ini. Kalau terang ya seperti ini gitu-gitu aja sih guys. Coba kita pakai lini masa. Oke ini bagus. Oh iya mbak. Ini tahun 2011 nih mbak. Ini foto tahun 2011. Tuh. Tuh. 2009. 2006. Tau gak pak. Ini tuh beda pencahayaannya aja kan. Iya beda pencahayaannya aja. Jadi ke sini bibirnya makin begini. Makin monyong gitu ya. Tuh ya kan tuh. Bahkan emot batu ini sudah ada gitu loh. Bahkan sejak 1985. Gitu loh mbak. Luar biasa. Hebat. Hebat tuh. Ya. Tuh cuman agak pengkor disini ya. Iya. Tergantung mataharinya. Ini awan nih. Ada awan-awan kan. Iya. Gak ada saljulah gitu lah. Pokoknya gitu. Mungkin badai mungkin pada saat itu gitu ya. Kita pindah lagi ya mbak ya. Ke koordinat berikutnya. Tadi terakhir apa? Eh terakhir apa? Yang kita pengen cari piring ya. Iya. Oke. UFO ya. UFO. Katanya UFO gitu guys. Oke. Apa ini? Oh iya. Ini mbak katanya. Ini. Nih. Tuh. Cuman ini pernah gue searching juga mbak. Kata ilmuwan. Kalian bisa cek aja sendiri deh. Kalo pengen buktiin omongan gue ya. Banyak ilmuwan yang bilang. Ini tuh bisa aja babatuan. Gitu loh. Babatuan yang terkena salju. Terkena cahaya. Seolah-olah nih. Kayak danau gini nih. Kayak perairan. Gitu loh. Misal kayak begitu. Ini sebenernya bukan perairan sih. Ini mah shadow kan. Cuman maksudnya. Kata ilmuwan tuh gitu. Ini tetep. Masuknya alam gitu. Bukan UFO. Bukan piringan mbak. Bukan besi. Gitu loh. Kan UFO kan kita bayangin kayak. Pesawat besi. Aluminium. Stainless steel gitu ya mbak ya. Kayak ya. Selayaknya pesawat lah. Gitu loh. Cuman ini. Ini tuh bukan UFO. Memang bulet gitu ya. Ada hijau-hijau nya lah gitu. Seolah lah ini UFO gitu kan. Padahal kata ilmuwan. Ini batu. Gitu ya. Coba kita pake lini masa kali. Kita lihat ya. Oke. Butek disini tahun 2023. Butek really. 2011 kali maksudnya. Ya 2011. 2006 begini. Oke. 1999. Butek. Oke. 85. Oke lebih butek. Oke ini butek. Nah sekarang tahun sekarang aja deh. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Ini piringan. Terus secret base. Apa maksudnya secret base? Kita lihat. Ini jangan-jangan yang dimaksud tempat UFO juga mbak. Jangan-jangan. Tempat bersembunyinya alien gitu kan. Iya. Oke. Tidak terlalu jauh dari sini. Deket-deket ya. Deket-deket memang. Jadi misterinya semakin deket gitu. Makin-makin deket apa gue ngomong. Oke. Jadi. Kalau gue kira tuh gue ini UFO lho mbak. Gue kira ini UFO. Bulet gini. Ternyata maksudnya ada lubang gitu ya mbak ya. Tempat sembunyi gitu kali ya. Tempat sembunyi ya. Cuma kalau ini. Gue coba searching-searching. Tidak ada ilmuwan yang berkata tentang ini gitu. Nah kalau ini kan udah jelas lah. Ini paling kayak air yang beku mungkin ya mbak ya. Air yang beku. Ini air apa esnya gitu ya. Cuma ada yang ini gitu. Ini kemungkinan ya. Ini kemungkinan gini lho. Ini kan gunung ya. Tanda udah kelihatan gak sih. Aduh. Tidak 3D lagi. Nggak kedapatan 3D dia. Jadi nggak ketahuan. Ini gunung apa bebatuan gitu. Ini jadi maksud gue adalah. Ini tuh gunung. You know lah. Kalau kayak gunung. Misal kawah gitu lho mbak. Atau nggak. Kayak bebatuan. Tapi mempunyai kawah. Nah kemungkinan tuh seperti itu. Karena gue nyari ilmuwan tuh. Tidak ada yang bilang. Itu apa mbak. Jadi. Jadi kita hanya berspekulasi saja. Kalau menurut gue itu kawah guys. Nah menurut kalian gimana. Komentar aja di bawah. Ada yang bilang ini secret base UFO. Karena bullet dan UFO bisa masuk ke dalam sini. Punya secret base di sini. Kalaupun memang ada secret base. Antartika itu sudah dikasih tahu. Antarnegara mempunyai perjanjian masing-masing. Jangan ada yang memanfaatin. Memanfaatkan Antartika untuk kepentingan sendiri. Gitu lho. Hanya boleh digunakan untuk. Apa. Penelitian. Untuk kepentingan bersama. Untuk ilmu pengetahuan. Jangan ada menggunakan untuk diri sendiri. Diri sendiri tuh maksudnya negara gitu ya mbak ya. Gitu. Makanya jadi nggak mungkin. Kalau ada secret base. Anggeplah punya Amerika. Atau punya Nazi. Punya Jerman gitu. Misal. Ya buat apa yang. Adanya makin perang dong. Berarti. Memutus janji dong. Gitu. Jadi nggak mungkin lah. Menurut gue secret base. Nah bisa juga ini contoh nih. Ini tidak jauh dari Antartika nih. Kalian lihat nih. Ini kan tidak bersalju. Kenapa gue pilih ini? Karena tidak bersalju. Jadinya apa? Jadinya kelihatan jelas. Dan ada efek 3D-nya. Ini apa mbak? Gunung kan? Nah namanya gunung. Pasti punya ujungnya kan mbak? Nah ini kawah gitu kan. Nah tuh. Bisa juga tuh buletannya tuh seperti itu guys. Tuh. Rata-rata kan gunung begitu. Tuh. Tuh ya kan? Ya. Gitu. Nah sekarang kita balik lagi. Kita akan melihat dari lini masa gitu. Dan kata mbak Sianin kayak keong gitu ya mbak ya. Kayak keong katanya. Kayak kalau menurut kalian kayak apa gitu kan. Oke. Ini tahun 2006 nih katanya nih. 2006 disini di pojok tuh. Coba 1999. Jelek semua. Oke jelek semua. Paling bagus 2006. Kita dapet pilihan. Banyak nggak foto citra satelitnya? Tanduluh. Tadi agak ngeglitz bisa dapet banyak gitu ya. Oke. Oke. Wah susah. Pelit ya mbak ya. Tuh. Nggak dapet banyak. Cuma dapet beberapa gambar doang. Udah gue zoom out zoom out ya. Ya begitulah tricky guys. Oke. Kita lanjut lagi nih. Unidentified object lagi. Tapi dia di S mbak. Eh yang base kedua belum? Udah ini base kedua tadi. Gue pengen nunjukin yang kawah itu mbak. Kawah gunung yang tadi gitu. Itu yang kedua tuh ya. Oke. Kita klik yang ini. Oke. Dimana nih? Akapah. Akapah. Apakah. Oke. Deket lautan juga nih mbak. Apa maksudnya? Oh iya segitiga ya. Segitiga ya. Tapi bisa juga batu ini sih. Ini sama kayak ini ya nggak mbak? Banyak yang bilang ini. Tempat naungan. Kayak base gitu loh. Base campnya para ilmuwan. Yang sudah ditinggalkan. Dan terkena salju. Ada yang bilang seperti itu netizen. Tertimbun salju. Karena memang banyak sekali. Kayak villa-villa gitu. Kayak perumahan rumah-rumah gitu. Rumah-rumah ilmuwan gitu mbak. Itu sudah ada sejak 1920. Dan itu ditinggalkan sama ilmuwan yang pada saat 1920 itu. Dan itu masih bagus rumahnya. Jelas orang salju kok. Semua sama dingin kan awet gitu guys. Nah kayak begitu. Jadi banyak sebenernya. Shelter-shelter. Atau tempat perlindungan yang sudah terbengkalai gitu loh. Dari ilmuwan yang dari zaman dulu. Katanya begitu. Nah ini bisa juga menurut gue ini batuan gitu. Jadi ini bukan. Ya bener sih. Dibilangnya unidentified object. Ya bener kalau dibilang UFO ya. Bener ya mbak ya. Karena kan unidentified object. Kita belum tahu juga itu apa. Oke. Ini samakah? Oke. Dari koordinatnya 75-75 juga. Apakah di tempat yang sama? Atau tidak jauh dari sini? Kita coba. Oke. Kayaknya tidak jauh dari sini. Oh iya tidak jauh dari sini. Deket. Oh iya. Fenomenanya sama ya. Segitiga-segitiga juga ya. Cuma ini agak itu ya. Iya. Fenomenanya sama ya. Coba deh berapa kilometer nih. Jauh gak sama yang. Ini apa nih kalau tengah-tengah ini? Iya. Sama-sama gitu ya mbak ya. Tuh. Ini kayak ada pecahan es gitu ya. Rotakan. Oke. Ini dari sini coba deh. Tadi kan kita ngeliat dari sini. Kita tarik. Sampai sini. Tadi kan kita ngeliat di sini ya. Oke. 11.000 meter. Kita ganti ke kilometer. 11 kilometer. 11.000. 11 kilometer lah ya mbak. 11 kilometer guys. Oke. Berarti lumayan gak terlalu jauh sih. Itu mah kayak kita ke sekolah kali ya mbak ya. Nah. Ini ada yang bilang nih. Oh yang ini nih. Yang bawah nih. Nah yang ini seterusnya ya. Mystery solved. Not an alien base. Not Atlantan pyramids. Bukan katanya ya. Ini penjelasannya di atas nih. Ternyata. Ini yaitu adalah. Kohnen stationnya milik Jerman. Katanya begitu mbak. Udah dikonfirmasi nih disini. Kayak begitu. Jadi bukan tempatnya alien ya. Gitu. Kita coba cari apa yang dimaksud. Memang. Sampai disangka itu tempatnya alien gitu. Kita coba lihat dulu. Oke. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh di seberangnya. Tapi deket pantai. Kok deket pantai? Deket lautan. Oh ini yang dimaksud mbak. Iya ya. Serem juga ya. Ini kenapa warna merah sendiri. Merah-merah. Biru. Serem ya. Iya. Tuh. Oh iya ini. Koh. Kohnen station tadi katanya ya. Kohnen station milik Jerman. Sudah dikonfirmasi nih mbak. Tuh. Brented gitu ya. Brented gitu kan. Oh iya ini dia nih. Ini tempat shelternya nih kayaknya nih. Oke. Berarti udah dikonfirmasi guys. Kalau yang ini. Oke sekarang piramid. Waduh. Ini yang piramid yang menjadi booming lima tahun yang lalu mbak. Gitu guys. Lima tahun yang lalu kita tempel. Kita coba lihat ya. Oke. Jauh juga di seberang deket tempat tadi. Oke. Yes. Ini piramid yang viral. Gue inget banget. Tapi dibuat kayak ini juga. Nah. Jadi gini. Banyak yang bilang itu piramid. Kehidupan orang zaman dulu ada gitu ya. Padahal manusia itu kan dua juta. Baru dua juta tahun yang lalu kan mbak. Kata ilmuwan gitu kan mbak. Nah. Sedangkan. Kalau memang manusia itu. Sepuluh ribu tahun yang lalu. Emang udah ada manusia. Kan gitu. Berarti siapa gitu kan. Kalau memang piramid. Kata netizen-netizen luar negeri di Twitter. Tapi pada akhirnya. Ilmuwan-ilmuwan. Langsung turun tangan. Nah. Apakah benar kata ilmuwan. Ya. Saya gak tau. Ya kan. Namanya ilmuwan. Sudah. Sudah ada ilmu. Ilmuwan. Yaudah. Percaya aja dah. Untuk sementara ini gitu loh. Nah. Katanya. Menurut ilmuwan. Ilmuwan kan juga bisa. Berargumen kan mbak. Gitu. Makanya orang-orang kan. Based on ilmuwan. Contoh nih. Wah. Coba nih. Dari. Gestur gelagatnya nih. Pak Presiden. Saat debat Presiden itu gimana. Pasti mereka nanyanya. Psikolog gitu kan. Nah. Sama kayak fenomena ini. Membawa acara beritanya. Dan nanyanya ke ilmuwan. Dan kata ilmuwan ya. Ini tuh bebatuan. Yang kebetulan. Yaudah. Batu yang membentuk gunung gitu. Dan bebatuan itu ditutupi oleh salju. Nah. Biasanya nama bebatuan di Atlantik. Eh deh Antartik lagi. Antartika. Itu namanya tuh ini. Nunatake. Tuh. Namanya tuh ini. Isolated. Mountain peak. Dead ones. Blah blah blah. Kalian lihat sendiri. Kalian coba searching. Nah. Itu guys. Kalian lihat kan. Semuanya. Mirip piramid kan. Semuanya mbak. Gunungnya tuh terisolasi. Di tengah salju-salju gitu. Iya. Begitu katanya. Dan ini bebatuan. Kata ilmuwan. Dan disebut. Nunatak. Jadi masa begini dibilang. Wah semua piramid. Zaman dulu ada peradaban apa nih. Gitu. Ya gimana peradaban. Wong dingin sekali. Anggeplah sebelum. Sebelum Antartika ini katanya bersalju. Zaman dulu sebelum ada manusia. Ya manusia aja belum ada. Siapa yang membangun kan gitu. Makanya ilmuwan langsung meng-counternya dengan ilmiahnya gitu mbak. Dan disebut ini namanya Nunatak. Gitu. Nah sekarang kalau pengen lihat nih lini masanya gimana. Kita lihat sekarang tahun 1999. Tahun 1985. Butek. Nah tapi tetap ya. Tetap ini piramid ya. Ini gue yakin berbentuknya piramid ya mbak. Masih berbentuk gitu loh. Tapi memang karena butek gitu. Padahal masih berbentuk. Dan itu bertahan sustain sampai tahun 2009. Berarti luar biasa saking. Ini bayangannya. Nah ini tuh. Apakah bayangannya seperti piramid? Masa piramid? Langkungan begini. Nah ini bener kata si mbak Shani nih. Gue baru sadar. Loh. Kan ini buktinya nih. Kebalik lagi nih. Mataharinya dari mana mbak? Dari sebelah kanan kan. Nah. Wong matahari kan jujur gak mungkin bohong. Bayangan kan jujur gak mungkin bohong ya mbak. Ini kelihatan sendiri. Bayangannya aja kayak ibu hamil tuh. Masa piramidnya hamil? Tuh ini hanya hamil. Iya kan? Kayak kudanil menurut gue. Iya kayak kudanil. Lu liat deh. Nih. Ini kalau. Kalau anggap lah tadi namanya nunatak ya. Nah si nunatak ini kan diselemutin salju. Nah ini kan juga sama kan. Kayak berbentuk segitiga kan mbak. Kayak piramid. Cuman kalau pas kena matahari. Pantulan bayangannya kayak kudanil kan. Iya. Jadi ini bukan piramid kan. Dari bayangannya sudah dikasih clue. Kemana aja kamu kemarin gitu kan. Nah terakhir adalah daroh katanya. Yang terdapat di antartika katanya mbak. Waduh apa maksudnya ini? Ini urutan terakhir guys. Oke kita tempel. Oke boom. Hmm lumayan jauh. Oke. Lebih jauh ya. Oh ini di deket-deket pasir. Eh pasir apa pasir? Pasirnya. Di deket ini. Lautan. Daroh. Di mana darohnya ya? Mana warna darohnya? Lah? Lah? Mana darohnya deh? Hah? Tahunnya? Coba deh nanti. Ini kan koordinat-koordinat ini akan gue coba taroh ya guys. Akan gue coba taroh di deskripsi. Kalian coba eksplor sendiri. Karena Apple juga punya Apple Maps loh mbak. Dan itu hampir sama sistemnya kayak Google Earth. Kalian cobain aja di versi Apple. Dan juga kalian cobain aja di Google Earth versi kalian. Kemungkinan ini masih loading gitu teksturnya ya. Cuma gue ngeliat darohnya mana gitu. Nah ternyata bro. Kita nemu ya mbak. Ternyata koordinatnya itu yang tidak akurat. Betul gak mbak? Nah mata gue saja yang kurang cepat melihatnya. Ternyata koordinatnya disini. Dan kita harus selet disini dulu. Begitu ceritanya oke. Nah kalian sudah lihat kan bro. Bahwasannya ini adalah daroh yang dimaksud. Dan banyak sekali teori yang bermunculan. Yang berpendapat bahwasannya ini adalah glaser yang berdaroh. Dalam artian ada banyak teori-teori. Salah satunya adalah warna merah daroh tersebut. Berasal dari mikroba purba yang terisolasi di bawah lapisan es tebal sekitar jutaan tahun. Mikroba tersebut hidup tanpa cahaya panas dan oksigen. Yang membuatnya kaya akan kandungan zat besi yang udah yang kalian lihat sekarang ini. Menghasilkan warna merah daroh. Begitu itu teori pertama. Teori kedua katanya di antartika ini. Itu menyimpan ternyata gunung berapi. Yang tertutup dengan lapisan es tebal. Sudah jutaan tahun katanya mbak. Cuman tunggu saatnya dia akan muncrat gitu loh. Iya begitu katanya teori kedua gitu. Nah sekarang kalau kalian pengen lihat secara real life kalian bisa klik coba searching di google gitu ya. Kalian pasti udah pada mandiri lah gitu ya. Karena gue disini gak mau searching di google. Biar kalian ya merasakan kepo gitu ya mbak ya. Nah disini. Jadi ikut merasakan sensasinya loh. Iya jadi ikut merasakan sensasi bareng-bareng menginvestigasi merah-merah ini. Dan juga biar kritis gitu ya. Terusnya nih gue pengen kasih taunya di via google earth ini saja. Kalau kalian lihat sekarang ini disini kalian lihat ada jalur biru kan disini ya mbak. Nah di jalur biru ini kemungkinan ada pengguna-pengguna dari google map atau google earth atau google street view. Itu mereka berkolaborasi kayak kita nih youtuber gitu ya. Dia mengupload video gitu kan kalau youtuber. Nah kalau ini tuh dia mengupload 360 gitu ya. Daerah panorama 360 derajat. Kita coba lihat. Gambarnya. Gambarnya. Apakah sesuai. Nah kita bisa lihat disini mungkin ini lagi musim panas gitu ya disini. Bukan musim panas tuh kayak musim panas di kita gitu ya guys. Gak panasnya dia itu tetap dingin. Cuman maksudnya gue itu ya lagi musim terbaik lah. Jadi para peneliti bisa menjelajahi antartika ini ya mbak. Ya gak terlalu dingin. Gak terlalu dingin lah ya. Makanya banyak sekali tuh visitor-visitor orang-orang disini. Ada maling kundang tuh. Ada batu seperti manusia gitu kan. Nah disini juga ada hujud dajal. Gue juga gak tau itu merah-merah gitu. Cuman kalau gue liat-liat lava lahar atau apa tadi. Magma eh bukan magma. Bakteri. Mikroba. Ya gitu-gitunya. Gue liat kok tidak ada yang dimaksud merah itu. Yang katanya itu mikroba bang. Itu magma lahar bang. Segala macem itu. Gue liat tidak ada di foto 360 ini. Coba kita keluar lagi disini. Oke. Ntar dulu ya. Ini kenapa jadi begini. Oke. Ini emang-emang software tua atau memang komputer kita udah tua ya mbak ya. Kayaknya yang kedua deh. Jadi kayaknya yang kedua deh. Nih. Kita deketin ya. Apakah ada foto Google 3D-nya. Kita coba klik yang ininya aja deh. Coba ya. Oke. Berarti tidak ada. Bukankah begitu mbak? Mungkin karena panas kali ya. Mungkin karena panas. Ngasal doang. Ngasal. Nah disini nih. Tadi kan gue klik yang ini. Coba deh gue klik yang biru-biru yang ini. Coba ya. Garis melintang biru ini. Gambarnya sama. Waduh kok sama semua ya mbak ya. Cuman ini agak miring. I don't know. Kita coba lagi. Ntar ya. Gue benerin kameranya dulu guys. Aduh kameranya rusak lagi. Harus begini dulu. Memang begitu harus sabar. Ya. Oke lagi loading lagi. Udah kayak. Udah kayak manula gitu loh. PC saya gitu ya mbak ya. Nah coba kita ini coba lihat. Nah kita tarik garis yang di bagian ini deh. Mungkin terlihat. Beda. Oke. Oke ini beda nih. Ini beda nih. Oke ini tempat-tempat para peneliti disini. Magmanya oke. Jadi di Google Street Viewnya ini sayang sekali. Yang dimaksud itu merah darok itu. Tidak kelihatan tidak muncul ya mbak disini. Sayang sekali. Iya kayaknya. Kehalingan. Coba deh kita yang. Di loh. Oh gak muncul ya. Oh iya tuh baru muncul. Coba yang di bagian sini deh. Agak jauhan. Oke kita agak jauhan. Berarti dia gede banget gitu ya. Oke. Rata-rata sama semua. Jadi kita semakin jauh justru malah gak nemu mbak kalau semakin jauh. Nih gue coba zoom out dulu. Oke. Nah ini kan magmanya tuh. Eh magma mulu gue ngomong mikroba. Ya kan. Nah coba yang di bagian sini deh. Ini kan bagian pegunungannya. Gue pengen lihat pegunungannya gimana sih. Bebatuan maksud gue. Oke hampir sama semua ya. Berarti itu dia. Nah ini tuh. Ini orang yang menyumbang. Atau bisa saja. Ini pihak Google-nya juga. Ya kepo juga datang kesini. Sebagai peneliti juga. Ya berdedikasi lah. Untuk ikut menyumbang si ambil andil di Google Street View 360 ini. Ya ini kita semakin jauh ternyata bebatuan tuh guys. Berbentuk seperti gunung gitu. Di map warna hitam ya mbak ya. Tapi kalau udah musim panas terlihat ya. Ini layaknya bebatuan. Ada pasirnya segala macem. Coklat seperti ini gitu ya. Tuh begitu guys. Jadi kayak di Nevada juga ujung-ujungnya. Kalau saljunya dihapus gitu ya. Oke jadi kalian sudah tahu ya begitu ya guys. Tentang si merah mikroba itu. Oke lalu jika kalian ingin melihat lini masanya gimana. Oke kita akan coba telusurin dari tahun ke tahun. Apakah bentuk atau cairan merah ini. Itu akan berada di posisi yang sama. Ataukah dia itu kadang membeku. Kadang mengering. Kadang itu tertutup oleh badai salju. Eh maksud gue oleh salju atau gimana. Karena kan musim di antartika ini. Itu kan ada badai salju. Ada musim panasnya gitu kan mbak ya. Iya. Panasnya dia tetap dingin. Oke. Tetap adem ya. Kita coba jelajahi lini masa. Waduh. Ini lini masa gak tahu nih. Di antara 2021 kayaknya ya mbak ya. Oke kita coba ya. Ini apa nih Wikipedia. Tuh. Lu lihat guys. Blood Falls. Wikipedia yang bilang. Tuh kalian terjemahin dulu sendiri. Kalian pahamin nih. Apakah benar teori satu. Atau jangan-jangan teori kedua. Atau jangan-jangan ada teori lagi nih yang ketiga. Iron Oxide. Yuh kalian lihat tuh kata kuncinya. Oksidasi ya. Iya oke. Itu Wikipedia ternyata sudah membahasnya. Makanya tadi gue bilang. Kalian kalau pengen lihat gambarnya secara real life. Kalian tinggal googling aja. Di sini gue khusus ngasih tahu kalian lini masanya aja. Betul gak mbak? Betul. Tuh kalian lihat tuh ya. Ini tambahan juga nih. Gue ngasih lini masa kepada kalian setelah kalian melihat street view-nya gitu guys. Tuh ternyata merah-merahnya itu. Cairan merah itu tidak sebanyak tadi ya mbak. Di tahun 2021 ya mbak. Berkurang ya. Berkurang. Kita coba throwback lagi. Kita ke masa lalu lagi. Ke Januarinya. Kita throwback lagi. Ke 2020. Loh kok ilang gitu kan. Lalu. Nah makin banyak dong. Makin tebel. Dan di sini kayaknya lagi saljunya lagi full ya mbak. Tuh saljunya full 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 semua. Dingin semua. Tuh. Nah ini airnya segini nih. Kayak airnya danaunya gitu lah ya. Sungainya. Tuh cairannya. Kita lihat di. Ini Desember 2020. Kita lihat. Oke masih 2020 kah? Nah 2019. Tuh. Membeku. Cairan merahnya membeku mbak. Dan beku semua. Tuh. Batewannya aja hitam begini loh. Tuh. Tuh beku semua. Ih keren banget ya. Kita tuh gak pernah kesana. Cuman dengan bantuan ilmuwan-ilmuwan itu. Kita rakyat sipil biasa pun. Bisa menikmati gitu ya. Itu ilmuwan tuh. Pahalanya banyak tuh mbak. Gitu ya. Kalau di kepercayaan kita gitu ya. Karena kan bermanfaat. Bener gak mbak? Betul. Nah itu darohnya tuh guys. Beku. Akhirnya beku ya tentu ya. Nah 2016. Waduh kok ilang. Ntar. Kadang-kadang suka restart gini nih. Kita harus cari secara mandiri. Kayaknya ini deh. Udah beku total ini nih. Sampe bebatuannya aja nih. Bebatuan pegunungannya itu ya. Tuh. Terselimuti oleh salju-salju. Kan tadi kan warna hitam dan warna pasir gitu kan. Krem coklat gitu kan mbak. Sekarang kalau mbak liat. Dan kalian liat guys. Semua full. Putih snow. Salju semua. Ada itu. Dikit doang. Iya dikit doang. Yang sisanya terselimuti oleh salju. Dan cairan merahnya pun. Juga tertutupi selimuti oleh salju mbak. Iya kan. Coba kita. 2016 berarti ini. Bener dingin total ya. Pantes kok. Pas waktu itu mbak. 2016 ya mbak. Gue tuh kedinginan mulu gitu ya. Aduh. Apa. Nah ini tidak ada ya. Kering ya. Cairan merahnya ya tuh. Cuma tidak terlalu salju gitu ya. Ini enak nih. Potretnya tuh banyak gitu loh. Berarti daerah sini. Berarti daerah ini. Lebih terjamah mbak. Sedangkan daerah-daerah yang tadi. Dari tadi kita coba telusurin lini masanya. Itu dikit banget pelit gitu. Apa jangan-jangan pihak googlenya yang kebanyakan ngapus gitu ya mbak. Ini enak banget loh. Ini kita bisa melihat segalanya loh. Dari tahun ke tahun. Bahkan bulan ke bulan loh. Oke. Ini terpaut cukup jauh. Tiga tahun yang lalu. 2013 kan kita tadi ngeliat 2016 kan. Sekarang 2013 sekarang tuh ya. Tidak terlalu merah gitu guys. Tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Masih di 2013. Cuma beda bulan. Nah ini 2008. Oke. Oke ini merah-merahnya ya. Kayaknya agak kesamping nggak ya. Nggak ya. Karena sekarang pinpointnya. Poinnya atau titik koordinatnya bener nih mbak. Nah giliran di tahun 2008. Titik koordinatnya bener disini. Apa jangan-jangan apa yang berubah. Apa jangan-jangan tekstur. Tekstur daratannya gitu. Mungkin berubah mungkin gitu kan. Nah ini udah mulai butek nih. Karena tahun. Karena tahun 1999. Cuman lucunya gitu ya. Uniknya. Tahun 1993. Ini jelas banget. Kemungkinan proyeknya pada saat itu fokus disini nih mbak. Ini deket laut nggak sih? Ntar kita maaf ya guys ya. Deket laut nggak sih? Karena orang-orang berhasil loh. Oh iya. Deket lautan. Makanya para ilmuwan. Terjangkau disini. Dan kemungkinan. Fase pertama Antartika tuh di bagian sini mungkin. Karena kalian lihat deh. Di GPSnya tuh. Station-stationnya banyak loh. Tuh. Nih kalian lihat nih. Zuccelli Station. Mungkin Italia. McMurdo Station gitu ya. Dari nama-namanya gitu ya. Ciri khasnya tuh. Banyak sekali station-station disini. Kemungkinan ya memang ini udah. Shelternya manusia. Camp-campnya itu. Terpacu disini gitu ya mbak ya. Apa sih terpusat disitu kayaknya. Banyak disana. Oke. Nah 18. 19. 85. Butek sekali. 84. Wah jelas nih. Tapi belum muncul berarti ya. Si cairan merah itu ya. Tidak. Masih hitam putih ya. Dan ini bukan tekstur Google sekali ini nih. Ini perusahaan yang sebelum dibeli Google ini mbak nih. Tuh. 65. Tahun 65 really. 12. Apa ini kode? Ini nih. Tyler. Blah-blah. Mungkin yang mau trade Tyler. Atau mungkin itu bahasa kode Morse-nya mereka. Atau kode-kode militer mereka gitu ya. Ini 2. 12. 9. Ini kayaknya kalau 12. 9. 65 ini kayak tanggal es pahit gitu ya mbak ya. Iya. Iya tuh. Bener. Di potretnya 12. Bulan 12. Tahun. Tanggal 9. Tanggal 9. Tahun 65. 12. 65 tuh. Kalian lihat di kiri atas tuh. 12. Bulan 12. Yaitu Desember. Dan tahunnya 65. Berarti bener ya. Yang moto Tyler ya. Tyler terima kasih Tyler ya. Nah lalu. Yang memotret ini kan namanya Tyler. Yang berarti ini kayaknya orang USA. Orang Amerika kayaknya mbak. Terus bukti yang terkuatnya itu di bagian penanggalannya mbak. Apa mbak? Tanggal dulu. Eh bulan dulu. Tanggal baru tahun dia tuh. Betul. Soalnya Amerika tuh kan ciri khasnya disitu tuh. Mereka kok bikin penanggalan. Aneh kan. Iya aneh. Nah beda kayak Eropa. Jepang itu kan hampir sama kayak kita ya. Bahkan sama gitu ya. Eropa. Eropa. Kita sama kayak Eropa. Tanggal dulu. Bulan baru tahun. Iya gitu. Banget tau nih si Amerika bikinnya begini karena apa nih? Iya berarti Amerika. Thanks to Amerika ya. Balik lagi. Selalu Amerika-Amerika gitu ya. Tahun 65 saja dia sudah tahu begini gitu. Hebat sekali ya. Sedangkan Indonesia saja baru merdeka. Boro-boro mikirin ini. Jadi gitu guys. Jadi kalau kalian punya teori. Fakta menarik. Gimanapun kalian yang kritis-kritis. Komentar aja di bawah. Kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Yang nonton sampai habis. Semoga kalian sukses selalu. Goodbye. Dadai. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax